Masih dengan pembahasan mengenai minimal pair Artinya, bunyi antara dua kata yang kiri dan kanan Itu agak sama, hanya dibedakan oleh dua bunyi Yang sebelah kiri ini, B and V Ini yang agak mirip Dan ini, TH and S Mari kita bahas dulu yang sebelah kiri saya Ya, ini antara yang kiri dan kanan Ini hanya dibedakan oleh bunyi B and V Sedangkan bunyi yang lain sama Ini, B, V Ini, B, V B, V Yang kedua, Ben, Van B, V, Ben, Van Yang ketiga, Marble dengan Marble Ya, yang ketiga, B and V Marble, Marble Curb dengan Curve Ini adalah silent E Artinya, E yang di belakang ini tidak berbunyi Oke Jadi, ini kita baca bersama Curb Curb Curve Curve Yang kelima Yang kelima Yang kelima Yang kelima Karena ini ada silent E Yang ini silent E Jadi bunyi akhir adalah B and V Jive Kita ulang dari awal Bali B, Bali B, Bali Yang terakhir Yang terakhir Kita sudah membahas Minimal P untuk B dan V Kita lanjut ke yang sebelah kanan saya Antara bunyi Ini lambang biasanya berasal dari Bunyi yang dua huruf ini Dibaca Dengan Jadi antara bunyi yang kiri Dan kata yang kiri dan kanan Itu hanya diberakan bunyi Dengan S Oke kita baca pertama Mouth Dengan mouse Mouth Face Iman keyakinan dengan face Wajah Swore dengan swore Think dengan sink Thigh dengan side Kita doang Mouth Dengan S Mouth Ini adalah silence E Adalah silence E Artinya E yang tidak berbunyi Ini nanti silence G-H Artinya G-H nya tidak berbunyi Kita ulang Mouth Mouse Face Face Thor Sore Think Sink Sai Sai Oke demikian penjelasan saya Mengenai minimal pair Untuk dua grup ini B and V Dengan S And S Mudah-mudahan penjelasan saya Dan contoh-contoh yang saya buatkan ini Menambah pemahaman kita Di dalam pelafalan bahasa inggris Semoga ilmunya bermanfaat Untuk menambah keberanian Keyakinan Dan rasa kepercayaan diri kita Untuk Ngomong Atau berbicara dalam bahasa inggris So I'm gonna want to Thank you for watching you Thank you for attention Goodbye Bye